Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey anak-anak kelas 1 Apa kabar kalian semuanya? Usambar berharap kalian semuanya dalam keadaan yang sehat Tetap semangat untuk belajar kembali dengan Usambar Di tema 4 keluar kampung di subtema 4 Subtema yang terakhir di tema 4 Yaitu kebersamaan dalam keluarga Di muatan pelajaran bahasa Indonesia Di pembelajaran yang terakhir ya Di pembelajaran yang keempat Kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Kita akan belajar apa ya Usambar? Nah hari ini kita akan belajar Inti dari pelajaran kita hari ini adalah Belajar ungkapan terima kasih dengan benar Dan ungkapan pujian Yang kita sering lakukan Kita sering berterima kasih Kemudian kita memuji seseorang Kemudian yang satu lagi adalah Ungkapan permintaan tolong Jadi kita hari ini intinya akan belajar itu ya Ungkapan terima kasih Ungkapan pujian Dan ungkapan permintaan tolong Yang senantiasa yang apa yang kita pelajari hari ini Senantiasa ada di dalam kehidupan sehari-hari kita Senantiasa kan kita meminta tolong Kemudian mengucapkan terima kasih Kemudian kita memuji sesuatu Seperti itu ya Nah sekarang kita masuk ke pelajaran Nah ada tag bacaan Bacalah tag di bawah ini Sambil bacakan ya Judulnya berterima kasih Siti sedang makan malam bersama keluarganya Sebelum makan Siti membaca doa terlebih dahulu Siti berterima kasih kepada Tuhan Atas makanan yang diberikan Siti makan dengan lahap Siti juga berterima kasih kepada orang tuanya Orang tua Siti telah menyiapkan makanan Untuk anak-anaknya Nah disini ada tag yang judulnya Berterima kasih Siapa yang berterima kasih? Ya betul Siti Siti berterima kasih kepada siapa Dek? Ya kepada Tuhan Kenapa Siti berterima kasih kepada Tuhan? Ya karena Tuhan telah melimpahkan Rezeki makanan atas keluarga Siti Selain kepada Tuhan Kepada siapa tadi Siti berterima kasih? Ya betul kepada orang tua Karena orang tua Siti sudah menyiapkan Makanan yang Siti Siti santai hari itu Nah itu tadi ucapkan terima kasih Dek Yang senantiasa pasti kita akan mengucapkannya Entah dimanapun Dalam keadaan apapun Misalnya di rumah Di sekolah Di tempat yang lainnya Senantiasa kita akan mengucapkan terima kasih Apabila kita sudah mendapatkan sesuatu Diberikan sesuatu oleh orang lain Diberikan pertolongan Pasti kita akan mengucapkan terima kasih Lanjut Nah mengungkapkan terima kasih kepada kedua orang tua Berterima kasih juga kepada orang tua karena apa? Selain menyiapkan makanan Ya betul Karena telah merawat kita Dari kecil hingga kita besar Tentunya kita akan berterima kasih sekali kepada orang tua kita Yang telah merawat kita Menurutkan makan Pakaian Tempat tinggal Sekolah Dan semuanya Itu harus kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita Lanjut Nah ada lagu disitu Judulnya Kasih Ibu Sabar nyanyikan ya Kasih Ibu Kepada beta Tak terhingga sepanjang masa Hanya memberi Tak harap kembali Bagai sang surya Menginari dunia Nah makna lagu itu adalah Rasa kasih sayang kita Kepada Ibu kita Atau Ibu itu adalah juga orang tua Kita Nah Lagu di atas Bercerita tentang ibu Lagu tersebut Memuji Kasih sayang Ibu kepada Kita Dan lagu tersebut Kita ajarkan Diajarkan juga Rasa sayang kita Kepada ibu kita Contoh ungkapan Pujian itu apa dek Coba ya Nah Ibu adalah wanita kuat Yang membuat aku menjadi aman Nah Itu sering kita memuji Tadi kan Kasih Ibu Kepada beta Tak terhingga Sepanjang masa Nah Sudah selayangnya Kita itu memuji Kepada ibu kita Yang memberikan kasih sayang Yang luar biasa Kepada kita Tak terhingga Sepanjang masa Apapun Pas ibu lakukan Kepada kita Nah Disitu ada contoh Ungkapan Pujian kepada ibu kita Yang pertama Apa dek Contohnya Ibu adalah Wanita yang kuat Yang membuat aku Menjadi aman Nah Karena apa Ibu senantiasa Melindungi kita Sehingga kita Merasa Aman Yang kedua Contoh kalimat Ungkapan Pujian kepada ibu Nah Ibu adalah wanita yang hebat Sehingga aku bisa Menjadi seperti ini Nah Sudah selayangnya Dan sepantasnya lah Kita senantiasa Hormat kepada ibu Atau orang tua kita Yang telah merawat kita Dengan penuh kasih sayang Dengan penuh keikhlasan Hanya memberi Dan tak harap Kembali Dan kita Sudah sepantasnya Memberikan pujian Tidak hanya ibu Mungkin kepada ayah Atau kepada kakek Nenek Seperti itu Nge Lanjut Nah Perhatikan gambar te Di bawah ini Atau gambar ini Nah disitu adalah Gambar Keluarga Lani ya Nah Sekarang kita lanjut Lani sedang Berkunjung ke rumah Nenek Lani bertemu Dengan semua keluarga besarnya Lani diberi hadiah boneka Oleh neneknya Menurut anak-anak Apa yang harus dilakukan Lani? Apa? Lani sudah diberi boneka Oleh nenek Apa yang harus dilakukan Lani? Kepada nenek? Ya betul Sudah sepantasnya Lani mengucapkan Ya terima kasih Kepada siapa? Kepada nenek Kenapa Lani berterima kasih Kepada nenek? Ya karena nenek Telah memberikan Hadiah boneka Kepada Lani Itu ya Apapun yang Kita dapat Entah itu dari orang tua Dari orang lain Kalau kita diberikan sesuatu Jangan lupa Ucapkan Terima kasih Dengan teman us Ya ucapkan terima kasih Dengan Tetangga us Teman bermain us Ucapkan terima kasih Dimanapun Kapanpun Kalau kalian diberikan sesuatu Atau diberikan pertolongan orang lain Ucapkan terima kasih Yang terakhir Udin sedang menonton televisi bersama keluarganya Udin bercerita akan tugas sekolahnya Nah ini Udin meminta ayah membantu mengerjakan tugas sekolahnya Apa yang harus dilakukan Udin? Ya benar Udin dengan bahasa yang santun Dia akan apa nak? Betul Meminta tolong kepada Ayah Untuk apa? Membantu mengerjakan Tugas sekolah Hati-hati loh ya Kalau kita meminta tolong Gunakan bahasa yang santun Yang halus Nggak boleh Mah Minta tolong mah Nggak boleh Harus bahasa yang halus Mah Adek minta tolong ya Ada yang sulit Dalam soal ini Nah kalimat yang halus Yang santun itu Harus kita lakukan Tidak boleh kita meminta tolong Dengan bahasa yang Kurang sopan Habis dengan bahasa yang santun Dan ingat Setelah kita diberikan pertolongan Apa yang kita ucapkan? Ya betul Terima kasih Dari tag dari tadi bacaan Langi Dan tag bacaan tentang Udin ini adalah Contoh Ungkapan terima kasih Dan permukaan Tolong Selanjutnya Nah disitu ada percakapan Udin Bisakah kamu menolong bapak? Baik pak Apa yang bisa Udin Lakukan Atau Udin bantu? Nah Bantu bapak Membersihkan kebun Belakang rumah ya Udin menjawab Baik pak Akan Udin kerjakan Wah Terima kasih Udin Kamu memang anak yang hebat Bapak bangga pada anaknya Nah dari tag kecakapan itu Ada ungkapan permintaan tolong Ada ungkapan terima kasih Ada ungkapan pujian Nah siapa yang meminta tolong? Ya betul bapak Minta tolong kepada siapa nak? Kepada Udin Minta tolong untuk apa? Kepada Udin Membantu membersihkan kebun belakang rumah Apa yang dilakukan bapak setelah Udin siap untuk menolong bapak? Atau Udin membantu bapak? Ya betul Bapak mengucapkan terima kasih Dan bapak memuji Udin Apa pujian yang diucapkan bapak? Ya Udin Kamu adalah anak yang hebat Itu pujian yang diberikan bapak Jadi disitu ada ungkapan permintaan tolong Bapak pun juga terkadang meminta tolong kepada kita Ayah meminta tolong kepada kita Mama meminta tolong kepada kita Adik tolong Mama ya buangkan sampah ini ke depan Nah pasti kita pun Orang yang lebih tua pun juga akan menunjukkan terima kasih Apabila kita sudah mendapat pertolongan dan duang Atau diberikan sesuatu Dan kita pun pasti akan memuji anak yang hebat Nah tek di atas adalah Mengunjukkan ungkapan ujian Selain ujian tadi ada ungkapan permintaan tolong ya Dari bapak yang minta tolong Udin untuk membantu bersihkan tebun belakang rumah Kemudian ungkapan terima kasih Setelah Udin melakukan Kemudian ungkapan ujian dari bapak kepada Udin Yang memberikan ujian bahwa Wah Udin memang anaknya Nah demikian tadi Pelajaran kita hari ini Silahkan siapkan BBD nya Jangan lupa tonton dulu videonya Supaya jelas materinya Setelah itu anak-anak akan bisa Mengerjakan tugas mandiri Ataupun latihan soalnya Ambar mohon maaf Sampai bertemu nanti di tema 5 di semester 2 Demikian bisa-sampai bersampaikan Mohon maaf Kita akhirin pelajaran bahasa Indonesia Dengan baca handara Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!